Oke, yang ketiga adalah Shopee Pay Pinjam Nah, apa itu Shopee Pay Pinjam? Jadi, Shopee Pay Pinjam ini adalah pinjam cepat tanpa jaminan Nah, Shopee Pay Pinjam ini lebih ke arah pinjaman tunai langsung dari Shopee Jadi, kamu bisa ajukan pinjaman tanpa jaminan Dan bisa langsung masuk ke Shopee Pay kamu Atau langsung ke rekening ya Jadi, buat yang lagi butuh duit cepat bisa jadi opsi nih Tapi, pastikan juga kamu baca dan pahami baik-baik syarat dan bunga yang ada gitu ya sebelum mengajukan Biasanya kalau misalnya kita ingin pinjam ya Shopee Pay Pinjam ini Kita masukkan berapa nominal ingin kita pinjam Contoh 1 juta Biasanya nanti ada keterangan juga Data-data mungkin ada pajak, ada admin, ada bunga atau apa gitu ya Akan di total Biasanya kalau nggak, ini contoh ya Mungkin kita pinjam 1 juta Bunganya itu 200 ya Ini contoh aja sih Nah, tenornya berapa? Tenornya itu jangka waktunya ya Contoh, mau 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun ya Itu bisa ya Nah, contoh kalau 6 bulan Itu biasanya bunganya atau adminnya itu lebih tinggi ya Kalau misalnya semakin lama Tapi ya, kita bisa nyecil per bulan itu enteng gitu ya Nah, plus minus ya Jadi, perlu dipertimbangkan ya Nah, jadi kalau semisal dari total Mungkin kita bisa balikan ke Shopee ya 1 juta 200 udah sama adminnya Contoh kita pakai yang 3 bulan gitu ya Nah, nanti biasanya ada keterangannya kok guys ya Jadi, jangan khawatir gitu ya Nah, jangan khawatir ya